Intro Dalam rangka diperayakan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh tanggal 23 Juli kemarin kami segenap manajemen dari Hotel Grand Mekir Jakarta Kemayoran memberikan donasi berupa buku karena pandasan atau inspirasi dasarnya adalah kita ingin anak-anak sekarang yang minat bacanya sudah mulai turun dan mereka lebih banyak kayak memainkan handphone atau komputer ataupun games mereka kembali lagi bisa membaca oleh sebab itu kami mendonasikan sekitar lebih dari 300an buku hal tersebut sudah kita umumkan kepada seluruh karyawan sejak satu bulan sebelum acara ini dimulai jadi kita ingin melibatkan seluruh karyawan hotel untuk berpartisipasi kemudian kami berharap hal yang kita lakukan ini bisa menjadi satu inspirasi ke depannya karena itu adalah tujuan awal kita memilih teman bacaan Baitul Ilmi sungguh Pak Rahmat sebagai pengelola tempat ini sangat menginspirasi kami beliau sangat-sangat peduli dan berdedikasi tinggi untuk anak-anak di area sekitar Kemayoran untuk selalu tetap membaca jadi mereka berdua bersama istrinya sudah mendirikan perpustakaan ini sejak zaman mereka masih kuliah, bekerja sampai sekarang pensiun dan itu sangat menginspirasi kita nah sebagai bentuk dari sebuah CSR kami ingin bisa menjadi bagian dalam perjuangan untuk menaikkan minat baca buku apa aja sih yang lebih banyak? buku pastinya tentang pelajaran tetapi yang sudah dielevate ya jadi pelajaran-pelajaran yang tidak monoton bukan buku yang textbook yang mereka temukan di sekolah tetapi lebih ke ensiklopedia kan sekarang banyak sekali bentuknya jadi kita sumbangkan ada sekitar seratusan buku ensiklopedia tentang pengetahuan umum pengetahuan alam, kemudian tentang penemu-penemu jadi biar anak-anak itu bisa makin luas wawasannya kemudian yang kedua adalah buku novel karena untuk menaikkan minat baca biasanya orang ingin sekali membaca hal yang dia senangi maka dari itu kita memberikan buku-buku novel terbaru jadi disini sih bukan hanya buku bekas tapi hampir 90% yang kita berikan adalah buku-buku baru seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini